masak termudah, tercepat, tersimpel beriani daging kambing kemudian aku mengambil dagingnya sedikit disimpan di kulkas yuk simak tutorialnya cara masak lanjut ke pembuatannya dan disini sudah siap masak tercepat disini saya tumis bawang sudah layu dan disini saya punya daging daging kambing yang sudah direbus sedikit saja emang sedikit sih adanya ini aku sengaja kemarin sisain kemarin kan ada acara makan malam nasi yang sisak semuanya dikasih sama orang luar sama supir dimakan sama teman-temannya aku disini ambil sedikit nah ditumis-tumis seperti ini disini sambil masak air sudah mulai panas ini dagingnya itu sambil diaduk-aduk ya agar tidak gosong agar sedikit tertumis ya emang sini sudah matang untuk merubah masakan karena anak majikan itu enggak suka begitu enggak begitu suka nasi putih ya dirubah makan masakan saja lanjut disini saya mau masak nasi mau rebus nasi mau rebus beras setengah matang beri sedikit garam atau secukupnya ini garamnya lopat ini kembali ke daging ini saya punya paprika sedikit ini serapat merah dan kuning hanya sekedar campuran hanya sekedar campuran saja lanjut disini ada perbumbuan ada bawang putih bubuk bumbu-bubuk campur lada hitam kunyit dan juga penyedap rasa ini garam kemudian aduk-aduk disini saya punya tomat yang apa ya halus kecap tomat tapi bukan kecap tomat merah ini tomat halus saja gitu ini ada susu kental atau laban ini sekedar merubah pasakan ya ini sayang tomat masih ada saya kasih air sedikit seperti ini penampakan itu labannya itu pecah-pecah ya karena apinya tadi tarik dan tidak diaduk langsung gitu jadinya pecah kayak santan gitu lah sekarang tinggal saya tambahkan seledri dan juga daun min ini sudah cukup tinggal cicipin rasanya kurang sedikit garam emang dorak garamnya sih low sedium masak di buru-buru ini beras yang di rebus sudah setengah matang jadi sudah saya saring saja pindah ke dapur dalam ini daging yang sudah diolah tadi kan saya beri daun seledri dan juga ini ada daun min kering sudah siap pakai biar mudah kemudian aduk-aduk ini diburu-buru ya guys tidak ditaruh di atas api tidak apa-apa lanjut proses ke selanjutnya sini siap panci oh ini ya beras nasi yang sudah direbus sekarang siap panci mau dituang begini aja ya dari cepat sedikit aja ini aja dikalup di buru-buru diratakan begini kemudian masukkan daging karena anak kajikan gak suka makan nasi putih ya udah aja rubah begini aja dibikin kayak biryani kemudian nasi lagi apa nama ini mas simple simple pesan gak ada goreng-goreng bawang selamat menikmati kemudian nasi sisa masaknya sedikit hanya untuk 2 orang saya masih ada nasi tadi saya masak saya menikah oke tinggal siap diangetin lagi beri sedikit pewarna sini sudah siap api kecil masukin apa ya masak disini ada bawang goreng tinggal sedikit terakhir ini jadi ada pismis tutup masak dengan api kecil sampai matang tapi jangan sampai gosong oke disini ada mentega 30 gram atau secukurnya saja campur dengan sedikit minyak kemudian angetin sampai anget banget sampai manas ya kemudian dituangkan ke atas nasi biar nasinya wangi sedap gurih tutup lagi tunggu sampai matang kita pantau ya maaf ya Allah tanpa roh kalau sudah matang siap santap matikan apinya kemudian tutup lagi sebentar sebelum datang anak itu kan tuh dagingnya masalah gede-gede kata majikan kalau laki-laki itu makannya beda dengan perempuan nah ini juga buat anak laki jadi kan saya tambah sedikit lebih dari ini kalau aku makannya dua orang cukup segini emang sih tidak muat di perut dari lemon ya kalau mau diperaskan kalau gak mau yaudah ini hasilnya siap siap santap sudah ditunggu terima kasih yang sudah menautan kurang lebih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati